Kejombloan Kamu Akan Sirna Setelah Anda Menyaksikan Tips Berikut Jadi Rajin Berdoa, Dandan Yang Rapi, Pastikan Badan Anda Selalu Bersih Dan Wangi, Agar Orang Melihat Anda Tidak Seperti Jomblo Sejati, Oke Langsung Saja Ya Tips Pertama, Yaitu Cara Yang Paling Sederhana Dengan Menggunakan Metode Feng Shui Aliran Sekte Topia Hitam, Black Hat Sek Teknik Ini Menempatkan Arah Pernikahan, Pada Sudut Di Ujung Kanan, Ini Jika Kita Lihat Dari Pintu Masuk Kamar Tidur Di Sini Anda Bisa Menempatkan Bunga Atau Foto Sepasang Kekasih Atau Benda-Benda Yang Merupakan Simbol Cinta Jika Pada Sudut Ujung Kanan Ruangan Tersebut Didapati Jendela, Maka Anda Sungguh Beruntung, Karena Bunga Akan Semantiasa Terlihat Segar Tips Ini Banyak Digunakan Di Amerika Atas Ajaran Pendeta Prof. Lin Yun, Dan Banyak Diikuti Oleh Penganutnya Logikanya Setiap Sudut Ruangan Mewakili Salah Satu Aspek Kehidupan Kita, Dan Aspek Kehidupan Perkawinan Atau Mendapat Jodoh Ada Pada Sektor Tersebut Di Atas Perlu Dipicu Tips Kedua, Menggunakan Sepasang Babak Mandarin Pada Sudut Tamar Tidur Yang Merupakan Tauhwa, Romance Star, Dari Masing-Masing Individu Metode Ini Tidak Bisa Dicampur Dengan Metode Black Headset Hanya Salah Satu Yang Diambil Benda Yang Digunakan Biasanya Adalah Sepasang Bebek Mandarin Metode Ini Harus Disesuaikan Dengan Sio Yang Bersangkutan Sio Tikus, Monyet, Dan Naga Tauhwa Adalah Ayam Yang Terletak Pada Sudut Barat Sio Ular, Ayam, Dan Kerbau Tauhwa Adalah Kuda Yang Terletak Pada Sudut Selatan Sio Kelinci, Babi, Dan Kambing Tauhwa Adalah Tikus Yang Terletak Pada Sudut Utara Sio Macan, Kuda, Dan Anjing Tauhwa Adalah Kelinci Yang Terletak Pada Sudut Timur Tips Ketiga, Yaitu Menggunakan Metode Bintang Terbang Tahunan Annual Facing Setiap Tahun Terjadi Perubahan Posisi Bintang-Bintang Yang Bergerak Ini Bintang Empat Hijau Ini Adalah Bintang Asmara Yang Bila Digunakan Untuk Mempercepat Mendapat Jodoh Adalah Dengan Memicu Sudut Barat Laut Tersebut Ada Empat Benda Yang Dapat Memicu Energi Asmara Di Tahun Ini, Yaitu A. Benda Hidup, Misalnya Bunga B. Benda Bersinar C. Benda Berbunyi D. Benda Bergerak Bisa Saja Pada Sudut Tersebut Dipenuhi Dengan Tanaman-Tanaman Yang Semakin Lebih Memberit Jiwa Pada Ruangan Tersebut Benda Lain Yang Dapat Digunakan Sebagai Pemicu Pada Sudut Asmara Adalah Water Fitur Dimana Didapatkan Air Yang Mengalir Meneluarkan Suara, Gerakan, Serta Lampu Sebagai Sinar Cahaya Yang Memicu Benda Feng Shui Yang Paling Baik Untuk Memicu Sudut Asmara Adalah Akwarium, Karena Dalam Satu Akwarium Bisa Didapatkan Benda Hidup Ikan Dan Tanaman, Benda Bergerak, Air Dan Ikan, Benda Bersuara, Gember Cik Air, Dan Benda Bercahaya, Lampu Akwarium Oke Selamat Mencoba Ya Semoga Yang Jomblo Segera Mendapatkan Pasangannya Amin